Intro Makamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Teluk Bintuni, Ali Ibrahim Baw dan Yohanis Manibau. Putusan umur 95 tahun 2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada selasa 16 Februari 2021 di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangan hukum bahwa jumlah perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara pemohon adalah 20.117 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 21.153 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1036 suara atau 2.51% atau lebih dari 825 suara. Oleh karena itu, makamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pada sidang pendahuluan kuasa hukum pemohon, Heru Widodo mempersoalkan selisih perolehan suara yang disebabkan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 2, Petrus Kasihiu dan Matret Kokop selaku petahana. Dengan melakukan penggantian pejabat pada 30 organisasi pemerintahan daerah dan 22 distrik di Teluk Bintuni, serta pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Wayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.